Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 6 November. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerah kenyawanya. Dari fondasi dunia, sejak Tuhan menciptakan manusia, Kristus semakin mendekati waktu terlaksananya di mana dia harus membayar keselamatan manusia. Selama 4.000 tahun, seluruh jagat raya telah melihat peperangan besar antara setan dengan pasukannya dan Kristus dengan pasukannya. Kesedihan yang sangat mendalam terjadi ketika Kain membunuh Habil dan ketika dunia mengajak Nuh dan ketika bangsa Israel menyembah berhala. Tetapi alangkah bahagianya ketika Heno berjalan bersama Tuhan dan ketika Nuh dan anak-anaknya masuk Batra, ketika Abraham lolos ujiannya dan ketika Musa memilih untuk menderita bersama umat Tuhan daripada menikmati kesenangan dosa. Kemudian Yesus datang, Maria, Marta, Lazarus, Petrus, Jakobus, Yohanes, dan lainnya sekitar ratusan orang percaya kepadanya. Tapi umatnya sendiri tidak menerima dia. Mereka menghina dia, mereka meludahi dia, mereka menyalibkan dia. Tapi di salib, penebusan manusia telah terbayar supaya barang siapa percaya padanya akan memperoleh hidup kekal. Anak-anak, ada sebuah cerita yang indah tentang seorang anak laki-laki yang membuat sebuah perahu. Dengan bantuan ayahnya, perahu itu dibuat dan dicat. Ditaruhnya tiang dan layar, kemudian dengan bangga dibawa ke taman untuk diluncurkan di danau. Perahu itu diikat dengan tali yang panjang dan dengan gembira, dia memperhatikan perahunya berlayar lebih jauh dan lebih jauh. Tiba-tiba talinya lepas dari tangannya dan dia tidak bisa membawa perahunya kembali. Dia berteriak minta tolong, tapi tidak ada orang. Jadi dia lari pulang untuk memanggil ayahnya. Pada waktu mereka tiba di danau itu kembali, ternyata perahu kecil itu sudah hilang. Seseorang sudah menemukannya dan mengambilnya. Anak kecil itu sangat sedih. Pada suatu ketika, mereka pergi ke kota. Dia melihat perahunya di jendela toko mainan. Tentu, itu perahunya. Dia tahu dari ukurannya, catnya, tiangnya, dan layarnya. Tapi daripada bertengkar dengan pemilik toko, anak itu masuk dan membeli perahu itu. Dia membayar harga perahu itu. Kemudian dia pulang di peluknya perahu kecil itu sambil berkata, Perahu kecil, aku mencintai kamu. Kamu milikku. Milikku dua kali karena aku membuatmu dan sekarang aku membelimu. Anak-anak, itulah yang dikatakan Yesus tentang kamu dan aku. Oh, aku sangat mencintai kamu. Kamu milikku. Milikku dua kali karena aku menciptakan kamu dan aku membeli kamu. Tidakkah kalian mau percaya padanya dan menerimanya? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menebus kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.